Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Jumpa lagi ya di channel Youtube Ratna Sariah Rahab Dalam pembelajaran tematik Untuk kelas 1 SD dan MI Jangan lupa ya Like Share Comment Dan subscribe Youtube channel Ratna Sariah Rahab Terima kasih Selamat pagi anak-anak semua Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna Di tema 2 Tema 4 Gemar membaca di pembelajaran 6 Untuk kelas 1 SD dan MI Sebelum memulai pembelajaran Sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya Agar pembelajaran Kita berjalan lancar Dan bermanfaat untuk kita semua Serta kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Dan selalu diberi kesehatan Dan jangan lupa juga terapkan Kesehatannya dengan cara Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauh kerumunan Dan membatasi mobilitasmu Di setiap kegiatanmu sehari-hari Tujuan dari pembelajaran ini adalah Dengan duduk pada posisi yang benar Siswa mampu mengidentifikasi kosa kata dengan jumlah suku kata yang bervariasi dengan tertib Dengan membaca tek cerita yang ada Siswa mampu menemukan kata-kata yang panjang Ataupun pendek dengan penuh percaya diri Setelah mengidentifikasi gambar yang ditampilkan Siswa mampu mengidentifikasi pola bilangan dengan benar Dengan mencermati pola bilangan yang ada Siswa mampu melengkapi bilangan berdasarkan pola tertentu dengan tepat Dengan bimbingan guru Siswa mampu menceritakan pengalamannya saat membaca bersama anggota keluarga dengan percaya diri Yuk kita mulai pembelajarannya Ayo mengamati Siti semakin pandai membaca Siti mengenal banyak kata Kata terdiri dari suku kata Hitunglah jumlah suku kata Kata-kata di bawah ini Yuk kita bahas bersama-sama ya anak-anak Nah ini ada kata buku Jumlah suku katanya adalah berapa anak-anak? Ini dibatasi oleh B sama U Buku K dan Uku ya Jadi ada berapa? Ya di dalam kotak ini satu suku kata ya Jadi ada berapa? Dua Satu Dua Oke kita tulis dua suku kata Babu Berapa anak-anak suku katanya? Ya Badan Bu ya Jadi satu Dua Sekolah Berapa suku katanya? Berapa suku katanya anak-anak? Se Satu Ko Dua Lah Tiga Jadi satu Dua Tiga Tiga ya Nah ini sebelah Jadi kita hitung ada berapa nih? Satu Dua Tiga Ya Jadi ada tiga suku katanya Dari kata pelajaran Kita pisahkan dulu Pelajaran Jadi ada berapa anak-anak? Satu Dua Tiga Empat Pintar Ada empat Pelataran Jadi ada berapa suku katanya? Jika kita hitung yuk Satu Dua Tiga Empat Nah ada empat Nah jika kita ingin mencari suku kata dari suatu kata Kita pisahkan dulu ya Pengucapannya Jadi seperti ini nih Buku Mengucapkannya kan Buku Nah itulah namanya Dipisahkan dulu suku katanya dari kata Dipisah lagi menjadi suku kata Dari suku kata paling terkecil adalah huruf ya anak-anak ya Nah kita sudah membahasnya bersama-sama ya Kita lanjut Tata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama ya Seperti Buku Baku Nah hampir sama ya Karena belakangnya ku dan ku Buku Baku ya Nah Sekolah Sebelah Sama-sama terakhirnya lah Lah ya Pelajaran Pelataran Sama-sama belakangnya run Dan ini juga run ya Jadi pelajaran Pelataran Nah itu sama-sama Apalagi yang sama Dia Bisa Apa anak-anak Rumah Kemah Ya betul Kuku Paku Iya Banyak lagi yang lainnya ya anak-anak ya Ayo berlatih Membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama Ayo membaca Siti membaca buku cerita Buku cerita berjudul Si Putih tak mau belajar Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan Mereka akan belajar membaca Burung hantu memang guru yang baik Ia mengajar para binatang dengan sabar Hanya Si Putih kelinci yang tidak mau ikut Ia lebih senang bermain saja di hutan Suatu hari Si Putih tersesat Ia tidak dapat membaca petujuk arah pulang Si Putih sedih Karena tidak belajar membaca Nah anak-anak apa inti dari bacaan ini? Ya inti dari bacaan ini Kalau kita tidak mau belajar Kita tidak bisa membaca Dan jika ada sesuatu petunjuk Di suatu Apa namanya suasana ya Seperti ini di hutan Ada petunjuk arah pulang Dia tidak bisa membaca Dia tidak bisa pulang Karena belok kanan dia tidak tahu Itu apa bacanya Nah jadi dia belok ke kiri Atau ketiga anak-anak pergi ke mall Kalau anak-anak tidak bisa membaca Pintu keluarnya mana ya? Padahal pintu keluarnya ada bacaan Keluar tanda panah ke sana Nah itulah anak-anak gunanya Kita harus Mau belajar Agar bisa membaca Karena dengan membaca Kita bisa membaca buku apa saja Buku cerita Buku pelajaran Karena buku adalah jendela dunia Anak-anak ya Dengan buku Kita bisa Membaca Dengan membaca Kita bisa membaca koran Baca malldala Dan itu info-info tentang Di luar negara kita Jadi dunia ya Skala dunia Kita bisa baca Nanti kalau kalian sudah Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 Kalian bisa membaca Yang lebih luas lagi Pengetahuan Pembelajaran Buku cerita Apa saja ya anak-anak Yang penting bisa berguna Untuk kita semua Nah semangat Belajar ya Siapa yang menjadi guru Di hutan tadi Masih ingatkah kalian Iya betul Guru hantu Siapa yang tidak mau Belajar membaca tadi Iya si putih kelinci Mengapa si putih tersesat Ia tidak dapat Membaca arah pulang Kalian tentu ingin pandai membaca ya Membaca membuat kita tahu banyak hal Ayo mengamati Siti senang membaca cerita si putih Siti mengelompokkan kata-kata Kata-kata yang diberi warna ungu Kemudian Siti mencari kata lain Kata yang hampir sama bunyinya Yuk kita bantu Siti ya Lompokkan kata-kata yang diberi warna ungu Hitunglah banyak jumlah suku katanya Nah ini ada kata-kata kolam kata-kata Kolam banyak suku kata Dan ini kata lain dengan bunyinya hampir sama ya Disini ada kata burung Dua suku kata bu dan rung Kurung Dua suku kata ku dan rung Membaca Tiga suku katanya Dengan sama dengan membawa ya Kita ambillah kita isi lagi ada Lembar Berapa suku katanya? Satu Dua Kita isi dua Kata yang sama Gambar Nah ini ya Gambar dua juga Belakangnya ini bar Ini bar ya Kita lanjut Rumah Berapa suku katanya anak-anak? Satu Dua Dua ya Yang sama bunyinya? Kemah ya Mah dan mah ya Lanjut Setelah Berapa ini? Satu Dua Tiga Tiga ya Kata yang sama Sebelah Tiga juga Lah dan lah ya Lanjut Literasi Satu Dua Tiga Empat Empat Kata yang sama Demokrasi Nah ini sama ya Demokrasi Si dan si Ada berapa? Empat juga Nah untuk Selanjutnya nih Tiga Satu Dua Tiga Kalian cari sendiri ya Dan kalian isi ini ya Kolam-kolam yang ini Tiga ya Kita lanjut ya Anak-anak Ayo Mengamati Membaca harus dilakukan setiap hari Beni dan teman-teman belajar membaca pola Perhatikan pola gambar di bawah ini Mingkari ya pola yang kalian temukan Nah kalian lihat gambar ini Ini ada gambar sekumpulan bola Kecil, sedang, besar Kecil, sedang, besar Kecil, sedang, besar Berarti polanya kecil, sedang, besar Karena kembali lagi ke kecil, sedang, besar Ini diberi lingkaran Nah untuk berikutnya adalah Nah ini kita beri juga lingkaran Kecil, sedang, besar Satu lagi Kita kurung dia ya Dalam satu wadah nih Satu, dua, dua Dalam satu kantong ya Ceritanya ya Nah ini di dalam lingkaran Karena kita beri lingkaran ya Dan ini ada tabung ya Biru, merah, kuning Biru, merah, kuning Biru, merah, kuning Berarti polanya biru, merah, kuning Karena kembali ke biru Kita beri lingkaran atau diberi Nah seperti ini diberi Pembatas ya lingkaran Boleh kotak, boleh lingkaran ya Nah ini adalah gambar setumpuk buku pensil Setumpuk buku pensil Setumpuk buku pensil Setumpuk buku pensil Berarti polanya setumpuk buku pensil Nah seperti itu Nah lagi Iya Nah seperti ini anak-anak ya Kalian bisa nanti mencobanya di buku kalian Dapatkah kalian membedakan polanya Dapat ya Ada pola dengan perbedaan ukuran Ada pola dengan perbedaan warna Dan ada juga pola dengan perbedaan jenis benda Yang ukuran tadi bola ya Kecil sedang besar Yang perbedaan warna adalah gambar tabung ya Biru, merah, kuning ya Terus pola jenis benda adalah tadi aku setumpuk buku dan pen Pensil ya Ayo berlatih Beni dapat membaca pola Ia mencermati susunan dengan teliti Beni menebak benda apa yang belum ada ya Mari berlatih Menkapi pola di bawah ini Nah ini ada sekumpulan benda Benda bola ya Kecil sedang besar Kecil sedang besar Berarti disini adalah Iya kecil Nah seperti itu Ini ada biru, merah, kuning Biru? Iya sesudah biru Ini apa anak-anak? Merah ya tabung merah Kuning Biru, merah, kuning Iya kita lanjut ya Nah ini ada lagi Kumpulan buku, pensil Buku, pensil Buku, pensil Buku, pensil ya Nah tadi kita hitung jumlah bola yang kecilnya ada berapa anak-anak? Betul Tiga Jumlah pensil Empat Jumlah tabungnya warna biru Tiga Jadi Kita sudah isian disini Hitunglah benda-benda sesuai dengan pola Tulislah angkanya sesuai dengan jumlah benda ya Nah ini sudah kita hitung bersama-sama Kita lanjut Nah ini Ayo mencoba Benny semakin rajin berlatih Benny berlatih membaca pola gambar Ayo kita bantu Benny menyelesaikan soal berikut Nah lengkapi pola gambar di bawah ini Ini adalah susunan bola kasti ya Kotak pertama bola kasti jumlahnya satu Kotak kedua tiga Kotak kedua dua Kotak ketiga tiga Berarti susunan satu Dua tiga Nah disini Susunannya lagi Satu Dua tiga Polanya Jumlah benda bola kastinya satu Disini dua Disini tiga Kembali lagi ke satu ya Nah ini ada kue donat Nah ini ada kue donat Gambar kue donat Kita hitung Satu dua tiga Di kotak pertama tiga Di kotak kedua satu Di kotak ketiga dua Berarti kembali lagi Berarti ke satu ya Disini donatnya tiga Disini donatnya satu Disini donatnya dua Seperti itu ya Ini pensilnya tiga Pensilnya dua Pensilnya satu Karena disini udah ada satu ya Ha tiga Dua Satu Gambarnya Tiga pensil Dua pensil Satu pensil Nah Kalau ini Tiga Dua Satu Tiga Berarti disini Berapa anak Ya karena disini Susunan nomor Duanya disini Dua Susunan nomor tiganya Satu Berarti susunannya disini Tiga Tiga Dua Satu Tiga Dua Satu ya Susunannya Nah ini kapur tulis Jumlahnya di kotak pertama satu Kotak kedua dua Kotak ketiga Tiga berarti polanya Satu Dua Tiga ya Gambar Gambar Kotak Kotak kapurnya ya Kotak kapurnya satu Kotak kapurnya dua Kotak kapurnya tiga Kembali lagi Kotak kapurnya satu Kotak kapurnya dua Kotak kapurnya tiga Nah Kalian boleh mencoba Mengerjakannya sendiri ya Lengkapi pola gambar di bawah ini Ayo mencoba Siti menceritakan pengalamannya Pengalaman membaca Bersama ayah Siti dan ayah Membaca cerita binatang Ceritakan juga pengalamanmu Siapa yang menemani mu membaca Kebersamaan dalam keluarga Merupakan anugerah Kita harus mensyukurinya ya Nah ini ketika Siti bercerita di depan teman-temannya ya Ada Dayu, Beni, dan Edo Siti sangat gembira sekali menceritakannya Karena membayangkan ketika dia Membaca bersama anggota keluarganya ya Nah kita akan membuat main mapping dari pembelajaran Enam ini yaitu Identifikasi kosak kata dengan jumlah suku kata yang bervariasi Nah ini tadi kita sudah bahas ya Bersama-sama Lalu kita sudah mengidentifikasi pola bilangan Dan melengkapi pola berikutnya Berdasarkan pola tertentu Nah ini ya polanya ya Melengkapi nih Sesudah bola Sesudahnya Kecil sedang besar Kecil sedang besar Jadi kembali ke pola Iya kecil Tadi kita sudah bahas ya Kita lanjut Menceritakan pengalaman saat membaca bersama dengan anggota keluarga Nah ini ada Ketunjuknya nih Pengalaman Siti ketika membacakan cerita Nah kalian juga Tentunya gembira ya Lancar dengan bahasa yang kalian Apa Dengan bahasa dan kosa kata yang kalian Punya kalian Kembangkan pengalaman cerita kalian Kalian ceritakan kepada teman-teman Pengalaman Pengalaman bercerita bersama keluarga di rumahnya Kegiatan bersama orang tua Orang tua mengingatkan siswa Untuk membaca dan menulis di buku harian Oh iya Jangan lupa ya Kalian harus mengisi buku harian kalian Karena dengan menulis Apa Buku harian kalian sudah Belajar menulis dan belajar Mengembangkan Menambah mengingat kosa kata yang kalian dapat Kalian bisa jabarkan di dalam Menulis Sehingga kalian nantinya pandai Menulis dan bisa membuat Buku atau mengharang buku ya Nah ini tugas di rumah nih Nomor 1 Ceritakan melalui tulisan pengalamanmu Membaca dengan anggota keluarga di rumah Boleh dengan ayah Boleh dengan ibu Dengan kakak ya Nah kalian ceritakan Melalui tulisan ya Nah itu singkat-singkat saja Gak usah panjang-panjang ya Anak-anak Kemudian kerjakan sesuai perintah Yang ini nih Kalian kerjakan ya Nah kalian cari tadi Ada berapa yang belum diisi Tiga ya Kalian lengkapi yang tiga itu ya Tugas nomor tiga Lengkapi pola gambar di bawah ini Tadi sudah kita bahas ya Kalian pelajari dulu polanya Kemudian kalian bisa isi Di pola berikutnya Anak-anak Demikianlah pembelajaran Tema 2 Subtema 4 Pembelajaran 6 Jumar membaca di kelas 1 SD dan MI Sampai jumpa lagi Di pembelajaran berikutnya Tema 3 Kegiatanku Terima kasih ya Kalian telah menyimak Pembelajaran ini Mohon maaf jika ada kesalahan Semoga bermanfaat Jangan lupa ya Like, share, komen, dan subscribe-nya Di Youtube Ratna Sarihara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Taran Sarihara